Gabungan Perusahaan Farmasi, GP Farmasi, menyelenggarakan CDOB Training yang bertempat di Aston Hotel Denpasar. Pelatihan CDOB ini diikuti Kepala Cabang Apotekar Penanggung Jawab dan Kepala Gudang yang diberikan materi terkait dengan cara melakukan distribusi obat yang baik. Undangan yang hadir pada kesempatan kali ini, yaitu Kepala Balai Besar POM Denpasar, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali yang diwakilkan, Ketua Ikatan Apotekar Indonesia Pengurus Daerah Bali, Dewan Penasehat GP Farmasi Bali, Ketua Umum GP Farmasi Bali, Narasumber dari Balai Besar POM Denpasar, serta peserta yang terdiri dari anggota GP Farmasi, Himpunan Apotekar Seminat Farmasi Distribusi, dan tim dari distributor farmasi dan alkias di seluruh Bali. Pelatihan CDOB atau cara distribusi obat yang baik ini merupakan salah satu program kerja GP Farmasi Bali, sekaligus menindaklanjuti hasil audiensi GP Farmasi Bali dengan Balai Besar POM Denpasar. Pelatihan CDOB dan Sapa ini memang kita perlu lakukan supaya para apotekar dan pemilik perusahaan, termasuk Kepala Logistik, benar-benar menguasai terkait cara distribusi obat yang baik. Sehingga pelanggaran-pelanggaran bisa diterima organisasi. Dan kita bisa lakukan supaya perusahaan yang terdiri dari anggota GP Farmasi Bali adalah pejabat fungional pengawas karmasi dan berkolaborasi. Kita bisa lakukan supaya perusahaan yang terdiri dari Kepala Balai Besar POM Denpasar beserta jajarannya. Jadi kita dapat sumber dari langsung yang selama ini melakukan pemerintah dan pemilik perusahaan. Yang diharapkan adalah semua regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah, kita bisa terapkan, kita bisa diperlukan dengan baik, sehingga distribusi obat yang berjalan di dalam perusahaan. Nah, acara ini kita harapkan nanti GP Farmasi juga bisa melakukan training-training berikutnya untuk bidang-bidang industri yang lain. Contohnya, bidang-bidang toko obat dan juga bidang industri-industri. Nah, jadi tidak hanya di resistisi tersebut yang ada di distribusi, tetapi juga bidang-bidang pelayanan yang ada di dalam perusahaan. Seperti tadi di awal, apotik, toko obat, dan juga di pabrikan, ya. Supaya darun, langkah distribusi yang saat ini terjadi, baik-baik saja yang menunjukkan oleh Kepala Balai Besar, kita bisa berdampak pada semakin baik dan tertibnya pendistribusian obat dan perlengkapan farmasi, demi keamanan pasien.